Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Nah di depan saya ini ada mesin jenset Yang sudah agak lama gak dipakai Karena jenset kan memang jarang-jarang pakai ya Nunggu mati lampu dulu Gara mau dipakai Disini sudah sekitar 1 mingguan Cuma belum sempat saja diperbaiki Baru sempat hari ini Ini sudah kotor-kotor sekali Seperti ini ya Maklum kan lama gak dipakai Nanti kita bersihkan Jadi keluhannya minta di servis saja Kebetulan mesinnya juga mati Nah untuk jensetnya sendiri ini Ukurannya Dia 2,5 kW Atau 2500 W Sebagai perbandingan Karena listrik-listrik di rumah itu Biasanya kan yang paling kecil 450 W Terus ada yang 900 W Ada yang 1300 W Nah ini 2500 W Jadi kalau dipakai di Perumahan kampung Seperti daerah saya ini Mungkin 2-4 rumah Bisa di cover oleh mesin ini Kalau pas mati lampu Sebelum kita perbaiki Kita juga harus tahu dulu Atau kita juga harus bisa memisahkan Antara 2 hal Yaitu sistem penggerak Atau mesinnya sendiri Dan sistem generator Jadi kalau yang kesini Ini biasanya yang Yang macet-macet ini Karena mesinnya yang bermasalah Untuk mesinnya sendiri Di sini kita bisa lihat Ada Nah ini pakenya GX ya 65 HP Berarti Sekitar 200 cc Atau mesin GX200 Biasanya pakenya seperti ini Sebenarnya mesinnya sama saja Cuma memang dari pabrik Diset Sudah jadi satu Seperti itu Oke kita lihat saja Apa yang terjadi Kenapa tidak mau hidup Kita coba hidupkan Ini tertutup Kayaknya bensinnya habis ini Kita lihat dulu Ini habis ya Oke ya teman-teman Ini sudah saya isi bensin Tadi 2 liter Sambil nunggu Bensinnya turun Ke karburator Saya lap-lap Sekenanya saja dulu Biar tidak terlalu Bikin mata rusak Oke kita coba saja ya Bensin sudah turun ini Apakah mau hidup Untuk kontaknya disini ya Ini on Ke atas ya Tidak mau hidup Kita lihat businya dulu Oh iya teman-teman ya Kalau untuk Mesin penggerak ini Biasanya disesuaikan dengan Kapasitas generator Atau pembangkit listriknya ya Jadi kalau misalkan seperti ini Karena 2500 Pak kakak pakai GX200 Yang besar ya Kalau untuk yang lebih kecil Kadang ada yang memakai GX120 Tapi kalau untuk Mesin genset yang lebih kecil Yang ukurannya 450 Watt Biasanya dia pakai yang Dua tak Bukan pakai GX ya Pakai yang mesin yang dua tak Jadi Kalau ngisi bensin harus Pakai yang Sambur Atau dikasih oleh samping Nah ini businya hitam ya Teman-teman perhatikan Ini businya hitam Jadi kemungkinan Karburator kotor Kita bisa Bersihkan saja dulu Kita langsung Bukar saja Caranya sama Kayak Membersihkan mesin GX Biasa itu Oke teman-teman Ini sudah saya bersihkan Tidak saya Rekam tadi Cara membersihkannya Sama saja Yang penting Disemprot-semprot Lubang-lubangnya Seperti itu Semuanya Dibersihkan Kemudian kita perhatikan juga Karena tadi Terlihat businya ini hitam Ini artinya akan Terlalu boros Nah kalau terlalu boros Ini yang paling sering terjadi Biasanya Selain dari setelannya ini Itu dari Seal Yang ada di sini Yang di sebelah sini Yang ini ya Nah ini kalau dia sudah mulai kaku Atau Sudah tidak bagus Ini bocor Mesin yang kecil ini Karena kalau bocor Seharusnya bensin ini Masuknya kan dari sini saja Dari yang tengah ini Tapi karena dia sudah Bocor dari samping-samping ini Bensin juga bisa Rembes lewat sini Kemudian ikut Masuk ke dalam mesin Begitu Melalui lubang ini juga Jadi caranya Biasanya saya Tambahin sil tip Sedikit Kalau misalkan kita Sudah mulai ragu Dengan Sealnya ini Kalau ada ganti Kita ganti saja Begitu Kalau untuk setelannya Sama saja Sebenarnya untuk Carbo GX ini Lebih simpel Daripada motor ya Kalau untuk setelannya Ini Kalau kita tutup rapat Kita tutup rapat Sama sekali Ini adalah Yang paling Paling irit Nah ini paling irit Kemudian kalau kita Buka Semakin kita buka Semakin boros Karena Bensinnya nanti Akan mulai masuk Dari Lubang yang sebelah situ Kalau tertutup kan dia Bensinnya gak bisa masuk Begitu maksudnya ya Kalau untuk setelan standar Biasanya Satu setengah Sampai dua setengah Atau Biasanya Satu Dua Tiga Begitu Ini ya Satu setengah Atau Empat Lima Ini Dua setengah Lima kali Setengah putaran Begitu saja Itu kalau terlalu Boros ya Kalau terlalu irit Ini Penyebabnya Kan Bisa juga dari Yang tengah ini Yang tersebut Nah untuk Mesin GX Yang terlalu irit Ini rata-rata Keluhannya itu Gasnya tidak stabil Kemudian pada Saat gas tinggi Dia nyendat-nyendat Atau Bisa mati sendiri Itu kalau terlalu irit Jadi Kalau di Sini Tertutup Yang tengah ini Ini kan ada Lubang dari samping Ini kalau kita kasih Cahaya Dari Senter atau HP Nanti akan kelihatan Lubangnya Kalau Di Intip begini Tidak akan kelihatan Karena Disininya memang Tertutup ya Jadi tidak bisa langsung Selain itu Keiritan yang paling sering terjadi Ini juga bisa Timbul dari Paking Paking terutama Yang ke arah Manifol Makanya ini Tadi sudah lengket Saya biarkan saja Daripada Nanti bisa bocor Atau sobek Kadang-kadang Banyak teman-teman Yang tanya Setelah dibersihkan Kenapa jadi Seperti terlalu irit Begitu Karena mungkin Saat kita melepas Disini ada yang sobek Atau bagaimana Kita tidak sadari Ini kan paking ya Paking kertas ya Sebenarnya Nah ini kondisinya Masih bagus Nah kadang-kadang Saat kita tarik Ini ada yang sobek Atau Bagaimana Begitu Sehingga Ada udara yang bisa Masuk atau rembes Lewat sini Nah itu yang juga Bisa menyebabkan Campuran bahan bakar Dan udara ini Jadi terlalu irit Oke kita langsung Pasang saja Oke kita langsung Coba saja Sampai jumpa Nah untuk Kalau kita ingin mengecek Keadaan governor Nah seperti tadi saja Saat hidup Kita Tekan begitu Kalau dia balik Berarti governor ini Masih bekerja dengan baik Kita hidupkan sekali lagi Sampai jumpa Kita berhatikan Disini angkanya masih 0 terus Kita lihat saja Apakah yang bermasalah ini Cuma meterannya ini Atau memang Sirkuitnya ada yang bermasalah Oke ya Sepertinya tidak ada yang terputus Masih terpasang dengan baik semuanya Kalau Jenset Biasanya tidak keluar Setrumnya Atau tidak ada Keluar listriknya Biasanya itu Yang paling sering terjadi Itu bagian regulatornya Itu bagian regulatornya Kalau yang kecil-kecil Begitu Jenset kecil Biasanya itu Kapasitor biasa Itu yang kotak warna hitam Itu ya Tapi kalau yang seperti ini Biasanya dia sudah Rakitan Kita lihat saja Biasanya disini Nah ini regulatornya Selain 10 ya Kalau 10 sudah hangus Memang Sudah otomatis Tidak bisa dipakai Tapi kalau 10 bagus Tapi tidak keluar setrum Biasanya regulatornya ini Kita Intip saja Kita lihat Nah perhatikan ya Jadi Disini Elko nya ini Sudah terbakar Teman-teman bisa lihat Seperti ini kan Ini sudah terbakar Sudah meledak Jadi kita harus ganti Ini ya Kita carikan dulu nanti Oke teman-teman Ini sudah dapat Regulatornya AVR Automatic Voltage Regulator Jadi ini bukan merek ya Tapi nama Singkatan dari Regulator Atau pembatas Tegangan secara otomatis Jadi Kenapa Harus seperti itu Karena Ada sedikit perbedaan Antara Sepul Pada motor ya Karena kita Sering bicara masalah motor Dengan Sepul Jenset Kalau untuk Sepul Pada motor Ini Cuma Statornya saja Yang berupa Kumparan Tapi rotornya adalah Magnet Magnet Permanen ya kan Tapi kalau untuk Sepul jenset Semacam ini Baik rotor Atau yang tengah Maupun yang Samping Statornya ini Keduanya sama-sama Berupa Kumparan Jadi Kalau tanpa Alat seperti ini Hampir tidak ada Voltase yang keluar Atau ada Tapi kecil Mungkin sekitar 12 volan Tidak sanggup Untuk memenuhi Kebuatan listrik Seperti PLN ya Jadi Kalau teman-teman Tanya secara Detail Untuk rangkaian Seperti ini Mungkin saya tidak Bisa atau belum Bisa menjawab Cuma kalau Mungkin saya bisa Jelaskan seperti ini Secara garis besarnya Saat mesin mulai Berputar Disini terdapat Tegangan Tapi masih rendah Kemudian regulator Mulai mengalirkan Tegangan ke Kumparan rotor Sehingga rotor Mulai menghasilkan Medan magnet Nah melalui Dua kabel ini Kabel eksiter Nah magnet ini tadi Medan magnetnya ini Yang digunakan Untuk menginduksi Kumparan stator Sehingga stator Mulai menghasilkan Voltase yang lebih tinggi Berupa tegangan Atau arus Bulak-balik Nah besaran tegangan ini Selalu dipantau oleh Regulator ini Sehingga dihasilkan Tegangan yang lebih stabil Jadi kalau seumpama Tegangannya terlalu tinggi Disini akan diturunkan Tegangannya diturunkan Kalau listriknya terlalu rendah Disini akan dinaikkan Kasarnya begitu saja ya Mudah-mudahan paham ya Kita coba pasang saja Ini adalah sikat Atau brush Jadi dia ke dalam Ada brushnya Menuju ke Rotor saja Begini saja dulu ya Oke berikutnya Untuk mencobanya Karena yang punya ini Bawain kabelnya Karena colokannya kan Colokan 3 Ujung yang satunya Langsung ke listrik Jadi saya mungkin Menggunakan ini saja Tapi ujung satunya ini Saya harus amankan ya Karena nanti kalau Kena tangan atau Kena kulit kita Bisa ke strum Sebenarnya kalau listrik 220 ini Kalau kita pegang Salah satunya Ini tidak apa-apa Asal jangan dua-duanya Yang penting kita Ada alas kaki saja Saya sembunyikan saja Biar lebih aman Selamat menikmati Ininya kemarin Saya cek ya Memang ampernya ini Memang rusak Jadi Tidak bisa buat melihat Voltasonya Cuma Saya coba pakai Gerinda tadi Sebagai beban saja Sudah mau hidup Oke berikutnya Kita tinggal Rapi-rapikan saja ini Oke teman-teman ya Jadi Seperti itu tadi Langkah-langkah Dalam memperbaiki Gen set Ini merknya General Ukurannya Ukurannya 2,5 kW Atau 2,500 kW Yang Sudah dikerjakan Servis karburator Kemudian busi Saya ganti Ganti yang Baru Kemudian Pada APR-nya ya Atau Regulatornya Seperti itu saja Sudah Selesai Tinggal kita Lap-lap Kalau mau Kita bersihkan Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kukuh Terima kasih